hai oke teman-teman kembali lagi di channel Mama Ting Ting Oke senang sekali bisa bertemu lagi di video yang kesekian kalinya ya masih di tema tutorial servis mesin jahit kali ini saya menerima servisan dia jahitannya kurang rapi biasanya kan bagian bawah yang enggak menganyam maksud saya bagian bawah yang jelek jahitannya tapi sekarang malah bagian atas yang jelek Oke langsung saja kita sama video ini Oke baik kali ini ini kejahitan langsung ya seperti ini jahitannya bagian bawah juga seperti ini kurang rapi Oke seperti ini seperti ini ini bisa kita tengok nanti bagian bawahnya kita buka skocinya ini kita kencangin ya ini tidak nyantol sedikitpun bagian sini ini kita kencangin Oke sedikit aja Oke ditarik kira-kira pas coba kita cek dulu masukin kita tes ya Oh 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 Hai berat Oh kita tengok hasilnya udah lumayan udah bagus ini kurang tarik dikit bagian atas kita kantengin dulu oke untuk setel anu ya untuk menyetel di sini biasanya kan di sini ini karena mesin lama merknya tipikal ini berarti merknya tipikal ini mesin lama biasanya cepitanya di sini di bagian atas depan ini bagian di sini di samping hasilnya udah bagus udah imbang terus untuk menyetel jarak jahitan itu di sini ini kalau ketika turun banget mentok itu nanti jarang-jarang ya ini hasilnya jarang jahitannya tapi kita kalau setel ke atas eh segini ini standarnya jahit nah jahitan seperti ini ini standarnya seperti ini tapi jika kita ke atas mentok nah kesana ini nanti jalannya dia mundur jalannya mundur ini karena ini terlalu ke atas coba kita standarin lagi eh oke sudah standar tadi adalah gimana caranya menyetel tension jahitan atau jahitan Oke kali ini eh jika jarum tidak nyangkut seperti ini kemarin sempat ada kawan dia punya mesjid kita jarum patah jarum ini patah dipasang terus gak nyangkut ternyata ini masanya terbalik Oke langsung tekan untuk teknik memasang jarum ya ini perlu diperhatikan ini yang bagian gepeng ini bagian gepeng itu di pinggir terus cara masang itu harus mentok sampai ke kawat bagian penahan paling atas di sana ini ada kawat ini harus mentok kesana itu harus mentok ya jika terbalik kadang tidak nyangkut seperti ini Oke coba kita balik ya masanya ya seperti ini ini yang sering dilakukan ketika penjahit pemula dia udah panik katanya mesinnya rusak adalah cuma patah jarum dan terbalik memasangnya coba kita tes soalnya kadang bisa jahit kadang bisa enggak nah seperti ini dia lompat lompat seperti ini nah padahal saya balik ini bisa menjahit dan kadang enggak bisa menjahit hasil jahitan lompat seperti ini ini dan lompat dan seperti ini lompat juga tinggal hasilnya ini dikarenakan tadi masang jarumnya terbalik coba kita benerin lagi kita kembalikan semula kita balik ya bagian gepeng kita taruh sebelah sini oke dan hasilnya bagus dan ternyata mungkin habis benang bagian bawah oke bener benang bawah habis tapi jahitan udah bagus oke teman-teman sekian video dari saya silahkan komen jika masih kurang paham tentang video ini dan jangan lupa ikutin terus di channel Mama Tinting ya sampai jumpa oke teman-teman oke teman-teman kembali lagi di channel Mama Tinting selamat menikmati